Ayo kita coba sumon coy let's go dah wismillah wismillah kemarau gila langsung enggak no enggak ada konfirmasi langsung kebuka dong please dapat nih mantap Halo guys kembali lagi di channel saya Bibi Step Gaming kali ini gue pengen lanjut main game World of Dragon Asia atau WODN jadi pada kesempatan ini gue ngembi gue pengen ngebahas tips atau cara mendapatkan mon kostum sayap bahkan pet yang bagus so jadi disini gue pengen bahas kita sebagai pemain gratis atau gua sendiri pemain gratisannya jadi disini gua belum ada keluar uang banyak terakhir gue top-up Rp15.000 ya buat dapetin kostum Christmas ya kostum Natal dimana di sini ya gue cek sebentar gue lupa-lupa coy lemari ya Oh ini nah ini ya kemarin top-up Rp1000 buat dapetin kostum ini coy Oke jadi ya gue top itu aja sih selebihnya ya gua main gratisannya jadi sini udah pengen bagian tips atau cara buat ngedapetin eh mon kostum sayap bahkan pet yang bagus ya jadi setelahnya ya kita pengen Gadsen tapi pengen menikmatin eh fit semua fitur yang ada dalam game ini coy Oke kita bahas pertama dari eh apa ya pet aja dulu kayak pet kan kita sudah pasti dapat tuh yang namanya kucing atau anjing eh kalau anjing kita harus beli ya beli pakai red diamond coy nah disini buat petnya agak sedikit eh perlu kesabaran lah ya perlu kesabaran buat ngedapetin yang epic atau secara bertahap coy jadi misalnya nanti kalian akan mendapatkan pet kucing warna putih nih kalian eh buat ngedapetin yang langsung epic itu kayaknya nggak bisa jadi menurut saya sih nggak bisa ya pertama kita crossbreeding atau kawinin kucing kita dengan pemain lainnya jadi kucing sama kucing kemudian anjing sama anjing ya kan jadi kalau kalian yang putih ini setelah kalian kawain kalian mendapatkan baby pet yang seperti ini ya seperti ini ini kalau nggak salah gue belum lupa ingat kayaknya ini deh baby pet pertama gua nah jadi di sini kalian diberikan eh kemungkinan chance untuk mendapatkan berbagai macam pet lagi setelah hasil dari crossbreeding itu ya nah disini tapi kalian perlu ingat ya ini titik-titik di bawah ini bukan rarity ya bukan rarity jadi ini eh tingkat apa ya tingkat kesulitannya ya tingkat kesulitannya buat ngedapetin eh pet-pet yang ada di seperti icon-icon ini ya jadi ada yang putih ini ada yang eh ada yang putih hitam putih belang sama biru ya jadi nah di sini setelah itu kalau gue lupa banget gue setelah married kawinkan yang eh ini kemudian dapatnya ini ya putih putih ini gue kawinin lagi dapatnya eh putih lagi gue lupa putih yang mana sepertinya ada aduh ini gue lihat sini aja ya nah dapatnya ini apa ini gue lupa ini deh ini kemudian gue kawinin lagi ini sama hijau juga gue dapat ini nah ini gue penasaran gue kawinkan sama yang warna biru coy gue kawinkan sama rarity biru hasilnya dapat ini juga ghibli tabi ini juga jadi ini itu chance ya ingat ya bintang-bintang ini atau wajib-wajib ini chance kemungkinan dapat apa kita nah itu kemungkinan kesulitannya itu bukan tingkatan ini me apa magic ini rare ini epic ini unik nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada pet eh belum enggak tahu ya gua belum ada lihat pet unik sih nah kan pake mentok epic jadi pet itu belum ada unik ya Nah ini setelah itu gua kau setelah itu gua eh dari ghibli ini gue kawin sama biru dapatnya ini blue short hair setelah itu gue kawin lagi dari blue short hairnya dengan biru dapatnya Sorceres black nah Sorceres black gue kawin lagi dapatnya telnumara telnumara gue kawin lagi dan epic dapatnya lotus tabi jadi itu bertahap coy kita nggak bisa langsung buat dari hijau langsung dapat ke epic itu nggak tahu udah BM kalau ada memang ada mungkin sangat langka ya mungkin ada sangat langka dan dari lotus tabi ini gua kawin sama epic nah dapatlah ini dan bayinya itu seperti ini tadi ada satu gue ngolong salah tadi ya nah ini ya nah dapatnya ini jadi bintang 2 ini lebih gampang kita dapatnya dan sel itu ini kemungkinannya lebih kecil nah jadi ke setelah itu gua dapat ini gua evolusi dapatnya ini lagi si kucing oran lagi evolusi kucing oran lagi tapi setelah tiga kali gua baru dapat ini coy nah jadi untuk pet itu harus bertahap ya tapi gua saranin kalau buat pemain pemula kalian beli pet anjing aja deh karena anjing itu lebih singkat tahapannya lebih singkat nah hijau aja cuma ada tiga biru cuma ada satu jadi dari biru pasti langsung loncat ke epic dia kalau kucingnya panjang banget gue saranin ya pet anjing aja dan pet anjing juga ngasih nambah XP coy nah ya kan nambah XP monster buat kalian bantuin kalian leveling Oke kayaknya pet itu aja deh ya kalau pet kita nggak bisa langsung pengen langsung ke yang epic atau yang paling langka ya kan jadi kalian harus bertahap untuk pet pet dan kalian harus sediakan namanya itu pet foodnya coy eh bukan pet food sih pet nutrition makanan pet botol-botol dot lah ya gampang diingat sih botol dot lah ya nah ini loh botol dot nutrition food buat me evolusi dan itu ada kemungkinan gagal jadi kalian ya harus bersabar mulai untuk pet Oke kita langsung bahas ke masalah e-mone-mone ya monel judul ya Nah untuk mon ini gue sekalian deh sekalian gue mau nge-gacha Iya kan mantap kali ya kan Nah kalau untuk mon ini kalian memang harus ngumpulkan tiket ini dan tiket ini bisa kita beli kok dengan red diamond nah red diamond entertainment 100 ya enggak mahal amat lah ya kalau kalian aktif di game kayaknya bisa lah apalagi di awal-awal sih banyak bonus-bonus red diamond sih banyak banget dari hadiah-hadiah ya baik itu kolosium ataupun eh dari produksi produksi barang-barang kayak gini nanti ada dapat tiap harinya ya dan kalian bisa beli sumon tiket untuk monnya nah yang gue saran ini dari gua buat kalian yang pengen sumon ini mon-mon atau berdapat yang bagus kalian jangan sumon satu-satu karena disini sudah jelas banget ditulis bonus dan bonusnya ini worth it banget jadi buat kalian selain bersabar dulu ya ngumpulkan sampai 10 ya baru kalian gacha karena pengalaman gue gue dua kali nge-gacha 10 itu dapat 100 eh tapal kuda ini coy nah tapal kuda ini kan bisa kita gunakan untuk menjadi bahan sumon semua mon disini mon-mon semua tunggangan disini ya semua tunggangan disini jadi kita bisa mau pilih ini kita jadikan yang ini kan tinggal tukar piece atau yang langsung epic bisa juga juga coy nah itu ya jadi kalian bersabar harus ngumpulkan 100 lah ya bisa mendapatkan ini jelas kok 100 mon pieces oke ini jadi gue pengen sekalian nge-gacha ya nge-gacha untuk mon ini coy oke gue duain gue beruntung ya semoga dapat barang-barang gue pengen ini sih pengen ini sih Elegant white 9tel ini tapi kalau bisa langsung level 2 karena sudah kalah speednya dengan naga ini speednya 50% sedangkan itu masih 40% dan mungkin persentase attacknya ini 429 kalau ini nah ya jauh banget coy oke kita coba sumon coy let's go dah bismillah bismillah gila langsung gak ada konfirmasi langsung kebuka dong please dapat mantap dapet 100 sampai gue udah wih dapet fox lagi mantap 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 robot dapet juga vespa dapet juga kayaknya banyak deh gue bisa sumon nih pasti banyak banget nih mana dia uh kurang sedikit lagi Oke bisa gue sumon ya dan robot tadi kurang berapa robot robot kurang eh kurang lebih 80-an ya dan kita semua nih nah ini gua ada 162 kita sesuai eh kita sum tukar piece kurang berapa tadi enam kita tukar 26 deh oke langsung semua caranya kita dapat 9tel Elegant white 9tel dan 135 oke sebenarnya mau tukar robot atau vespa gua bisa ambil nih semua coy vespa kurang 6 cuma kalau vespa ini nambah apa sih def pipih HP kalau Fox ini ini gua sukanya ada efeknya dia join aja cahaya bola-bola cahaya lo sama dengan kuda api ini juga nah kaki berapi-api kalau vespa ini ya kalau robotnya kelihatan besar banget ya robotnya kelihatan besar banget kalau naga sih ada efek sudah besar tinggi ada efek pula cuman ini buat nge-upnya perlu 200 gila juga sih apa gua tabung ya buat nge-up naga ini ini eh kalau gue up 50% terus level 10 coba kayak gua sih maksi makan naga nih dapet berapa sih eh mentok ya Oh iya mentok dia lipat 10 wah wah kita jadiin eh Vespa aja deh ya buat ngelengkapin aja dulu deh Oke kita dapat Vespa coi coi iya iya buat nambah koleksi ya kan robot sih bisa gua semua sih bisa robot ya tinggal Oh ini awan kedua next 10 persen udah lah kayaknya gue kumpul aja gue perlu 50 lebih ya 65 piece untuk naga lagi ya biar gua bisa naikkan ke up bintang dua coy keren ya 135 kasih makan langsung level 6 gatuh lagi lagi-lagi ke-8 9 10 nah kalau 10 dia harus kita upgrade coy nggak bisa kasih makan lagi setahu gua sih nah ya kan nggak bisa kita kasih makan lagi kalau ini udahlah ya kayaknya gue eh naikin level 2 aja lah gue pengen pakai omong itu coy 135 oke oke polusi jadi kalau sudah mentok level 10 dan bisa sudah lengkap kita kita bisa pakai polisi level 2 coy level 2 bisa kita kasih makan lagi berapa sih uh jadi sebuah setah engkau 16 attack 480 naga berapa wuih mantap 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 worth it banget gue naikin ini ya cp2 pasti naik nih Oke gue habisin aja coy kau Oh ini dapat bonus dari ini ya bonus dari ini ini juga suka perhatikan ini jadi 80 tadi per 80 jadi gue dapet status ini coy jadi kalau sepatutnya tetap akumulasi semua level mon lagi 110 gue dapet status lagi oke juga ikut coi ih turun gak tuh ih turun coy masih kuat naga jauh banget ya wah meleset dah apa yang bikin dia attack sama FTPG sama maksimum 200 100 uh naga ada dev coy Oh ngerti 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 oke ini gue turun karena ini statusnya buat pipi ya serangan pipi yang diterima berkurang 660 itu itu dia akan kepakai di pipi coy oke berarti tetap naga tetap urti tumpahnya muset dah nggak mau gue balik naga coy kecuali gue nanti kalau mau pipi kayaknya gue balik pakai ini coy biar agak keras Oke itu dari monnya Wah sudah berapa menit nih sudah 14 menit Oke dari pet mon sekarang ke kostum sama sayap ya kalau kosong sayap nih Oh aduh aja aja apa nih kursus bleeding Oke lah terkasih di kita kasih dia kita kasih dia ya kan oke 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 jadi eh apa namanya eh gua pakai aja mohonnya gua pakai gua pengen lihat coy gua menggunakan ini nggak papa deh turun ya oke nah itu loh kan ada cahaya tiga nya itu keren enggak sih oke lah nggak papa lah ya Oh iya bener-bener gue ingat gue ingat banget nanti ada event top up dapatnya peace ini juga mentel ini ya buat lumayan lah buat nge-up punya gua Oke jadi kali ini kita bahas untuk eh kostum sama wingnya coy Nah jadi untuk dapatkan kostum sama wing secara gratis sini ini tidak ada cara lain dari irin coy atau mungkin kalau dari event ada event atau bahwa biasanya kompensasi ya kompensasi dari GM atau Nexon dia ngakasih biasanya coupon atau tiket sayap ataupun tiket kostum coy nah disini disini gue kelar untuk irin questnya ya jadi disini gua berhasil menyelesaikan quest-quest dari irin coy nah ini bisa kalian lihat sini ya dan kalian itu harus mengumpulkan sebesar 3200 poin coy dan disini itu ada 100 poin 100 poin 120 kecil-kecil banget dan gue berhasil dan dapatkan semua ini dan ada satu quest yang nggak bisa kelarin nah ini ya 120 jadi mungkin 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 nanti ada bisa kalian dapatnya semua tapi mungkin questnya nggak kalian kerjakan mungkin bisa ya bisa terkumpul maksudnya ada yang kalian skip lah ya questnya ya karena terlalu sulit kalian ganti aja nah ini memang sulit banget nih coce plastik botol nih gue kira cuma diminta satu rupanya kalau nggak salah 20 kalau nggak salah buset deh satu aja sulit nih kan apalagi 3 apalagi 20 jadi kalian buat dapatin tiket ini kalian selesaikan irin quest dan pertama dapat mount gacha tiket dan ini dapet kostum tiket dan ini wing kostum tiket dan dan ini sudah gue kumpul gue dapet collection coy nah disini gue lagi ngumpulin ngumpulin untuk kostum ini gue sudah ada 7 ya sudah ada 7 dan saya sudah ada 2 gue pengen kumpulin sampai 10 coy karena 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 nah ini ada bonus 1 kita spin 10 dapat satu tiket lagi jadi istilahnya kita nge-spin 10 kasih satu tiket aja 11 ya sengaja gue kumpulin so jadi gua kasih tips aja buat kalian yang menyelesaikan irin quest karena irin quest ini tergantung dari level jadi semakin tinggi level kalian tingkat kesulitan questnya aku juga semakin mengikuti level kalian ya kan nah jadi dari semua irin quest yang gua pernah coba yang sulit itu biasa nge-crafting atau produksi ya Nah dia baik dia itu minta di aksesoris atau minta di seal dan cooking ya nah paling sering sih cooking kalau cooking Oke lah kita kita akan bisa ngap mengikuti level kita karena kita perlu potion ya perlu apa-apa disini makanan-makanan sini buat ikatkan darah otomatis kita cooking itu udah pasti naik deh gue yakin buat kalian yang pemain VODN pasti ngerti lah ya kalian pasti ngikutin lah ya untuk craftingnya nah ini di hari ketujuh nah itu gua tadi sih ngejar ini ya buat eboni aksesoris jadi gue banyak banget ngabisin FTG buat ngebuat eboni aksesoris karena dapatnya sayap coy jadi ya worth it lah ya buat gua kejar dan ini gua coba reset ya karena udah kelar semua udah kelarkan udah kelar kalau udah kelar kalian bisa reset ini ya reset ini semua hilang dan balik ke hari pertama coy nah kayak gini kita balik ke hari pertama jadi gua bisa kelarin lagi nih hari ini ya kan oke kayaknya video kalian sampai sini aja dulu ya jadi nggak usah terlalu panjang jadi buat kalian pemain gratisan kalian bisa ngedapatin eh kostum sayap mount pet yang bagus ya yang bagus jadi kita sebagai pemain gratisan masih bisa menikmati fitur-fitur atau eh apa nah barang-barang cash yang ada dalam ginimu jadi masih hasil masih baik layak untuk nexon untuk memberikan kita kesempatan dapatkan barang-barang yang menggunakan podcast ini coy terutama Red Diamond ini ya kan nah ini Red Diamond ini perlu banget Oke kayaknya video kalian sampai sini aja ya semoga video kali ini membantu kalian ya buat pemain-pemain pemula mungkin baru-baru nyoba main ya kan tapi kok enggak tahu gimana cara dapetin mount pet kostum bahkan sayap yang bagus oke kayaknya video kali Sinajul dan juga jika video ini membantu dan jika kalau senang lebih ada di video ini jangan lupa klik tombol like jangan lupa support terus selalu subscribe like komen dan share ya kalau begitu terima kasih dari saya salam gemar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!